Assalamu'alaikum, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semua yang sudah hadir di acara webinar kelas online Gratifikasi Benturan Kepentingan dan Korupsi. Acara ini diselenggarakan kerjasama dengan Pukat UGM dan Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Republik Indonesia. Kita mulai acara nanti sebentar lagi, sampai sesinya 2 jam kurang lebih. Ada 3 materi, selamat datang. Saya ucapkan kepada para narasumber. Di sini sudah ada narasumber pertama, sudah ada Pak Sugiharto dan Mas Dion Hardika dari Direkturat Gratifikasi. Para narasumber kedua, sudah ada Mas Wahyu Dewantara Susila dan tim dari Direkturat Litbang KPK. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Halo, selamat sore. Sorry, Mas Wahyu. Narasumber ketiga, sudah ada Mas Oce Madril dari Pukat UGM. Selamat datang, Mas Oce Madril. Selamat sore, selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan selamat datang juga teman-teman dari Pukat UGM. Di sini ada Mbak Hanifah, ada Mas Zain dan rekan-rekan, juga ada teman-teman dari KPK. Dan mungkin sedikit saya kasih background, kenapa kita menyelenggarakan kegiatan ini. Di beberapa kesempatan kami menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan bahkan Bintek. Sesi tentang gratifikasi ini selalu menyita waktu, selalu menyita pertanyaan peserta. Nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Pak Sugiharto dan Mas Dion. Nah, selanjutnya tentang benturan kepentingan. Ini kalau boleh dibilang benturan kepentingan itu istilahnya seperti mother of all corruption cases. Jadi, sepertinya tidak ada kasus korupsi yang tidak ada unsur benturan kepentingannya. Nah, ini nanti akan dibahas sama Mas Wahyu. Kebetulan Direkturat Blitbank KPK juga baru saja mengkaji tentang benturan kepentingan. Nanti juga mungkin bisa disampaikan. Di level regulasi ini sudah sejauh mana Indonesia mengatur benturan kepentingan. Selanjutnya nanti Mas Oce Madril akan menyampaikan pengetahuan tentang korupsi kepada kita semua sebagai bungkus dari gratifikasi dan benturan kepentingan ini. Baik, nanti kami akan memberikan sesi tanya-jawab. Jadi, nanti mekanismenya setiap narasumber akan menyampaikan materi. Masing-masing narasumber kami kasih kesempatan untuk menyampaikan sekitar 25 menit. Jadi, tolong diatur. Nanti juga saya akan moderasi. Nanti ada sesi tanya-jawab, 30 menit. Yang ingin bertanya, silakan mengetik di chat. Ya, mengetik di chat. Tapi jika banyak yang bertanya, kami mohon maaf. Tidak, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Tapi kami akan merangkum kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak diajukan untuk kita jawab, dijawab oleh narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke sesi pertama tentang gratifikasi. Waktu dan tempat, Pak Sugiharto, mohon saya persilahkan. Taukah Anda, tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomianya. Tingkat korupsi yang rendah akan membuat pendapatan negara jadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi, akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha. Alhasil, masyarakat dan dunia usaha akan berkontribusi tanpa ragu dalam membayar pajak. Uang pajak ini pun menjadi pemasukan bagi negara yang akan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian negara. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada negara yang tingkat korupsinya rendah, pemerintah dapat mengalokasikan anggaranya secara efektif dan efisien tanpa dikorupsi untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara, maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut. Secara global, dampak positif pemberantasan korupsi juga terasa di sektor kesehatan, seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tubuhnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi dapat melahirkan suap, pemerasan, hingga tindakan yang merugikan keuangan negara. Mata rantai gratifikasi ini harus diputus supaya tidak berlanjut ke generasi penerus. Dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Mari mulai dari diri sendiri dan orang terdekat kita untuk tidak melakukan praktik gratifikasi. Stop gratifikasi ilegal untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id Klik kpk.go.id slash gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi. Baik, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, Mas Kro dan Mbak Sis yang kami cintai, kami banggakan beserta kuliah online bersama KPK dan Bukat OGM. Kita memahami bahasanya menurut Undang-Undang 3199 Juntur 2020-2021 ada tujuh kelompok, tujuh kategori jenis yang terdiri oleh lebih 30 pasal. Dan ternyata dari tujuh jenis itu menurut Prof. Surya, ternyata gratifikasi itu sebagai akar korupsi. Kenapa? Karena kebiasaan orang menerima gratifikasi, menerima hadiah, itu akan menanamkan dalam bawah sadarnya, yaitu sikap untuk saling suap-menyuap ataukah pemerasan. Ini yang sering terjadi. Biasanya kalau terjadi pristikasi gratifikasi, tidak dilaporkan, itu akan berdampak suap-menyuap ataupun pemerasan. Dan demikian juga, bisa merambah juga, akan merugian keuntungan negara, bisa juga nanti akan terjadi kecurangan dalam pengadaan, konflik pengendingan dalam pengadaan, bahkan nanti pengelapan dalam jabatan. Ini beberapa kasus yang sudah ditangani KPK, biasanya akan mengarah kesibuk. Jadi, tidak salah jika Prof. Surya mengatakan gratifikasi itu akar korupsi, karena gratifikasi ini akan menimbulkan sikap atau mental pengemis, jadi secara tidak langsung juga akan menemukan sikap tidak puas terhadap diri sendiri, hedonis, dan yang menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya atau merupakan diri sendiri. Bapak-Ibu yang berbagi ya, kita memahami bersama gratifikasi ini merupakan akar korupsi yang tadi di dalam video pembuka kita akan berdampak kepada mempengaruhi pejabat publik. Juga akan mempengaruhi rusaknya sistem dan prosedur, karena dari gratifikasi inilah akan timbul hubungan istimewa antara masyarakat dengan pejabat atau seteliknya pejabat dengan pejabat yang lain, karena di situ ada favoritism. Jadi itu nanti akan bisa mempengaruhi rusaknya sistem dan prosedur, juga akan mempengaruhi pejabat publik dalam bersikap. Jadi sehingga akan beberapa kejadian-kejadian yang muncul. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu gratifikasi? Gratifikasi. Bagaimana bentuknya dan adakah gratifikasi yang diperbolehkan, gratifikasi yang dilarang, atau gratifikasi yang dianggap swap itu sendiri? Nah, definisi secara undang-undang, saya pikir teman-teman sudah ada memahami, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Melikuti pemberian berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan jumat-jumat, komisi, rabat, diskon, pasitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan siata, dan pasitas lainnya. Nah, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung atau dengan cara non-elektronik maupun dengan cara elektronik. Nah, saudaraku, Bapak-Bapak yang berbagi ya, ini pengertian secara penjelasan pasal 12B. Nah, dalam bahasa gampangnya sesetutnya gratifikasi itu apa sih? Dalam laparan kehidupan kita sesungguhnya gratifikasi itu hadiah sesungguhnya. Karena dia pemberian dalam arti luas. Jadi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Hadiah dalam nasarakat. Karena yang menerima itu adalah pegawai negeri ataupun peninggalan negara, maka istilah hadiah tersebut berubah menjadi namanya gratifikasi. Jadi, mohon dibetakan yang antara gratifikasi dengan gravitasi. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan dalam bahasa gampangnya yang sugi ataupun bahasa saya gratifikasi adalah sesuatu yang gratis karena dikasih. Jadi, siapapun dapat negara atau menurutkan negeri yang menerima sesuatu gratis dikasih orang, itu namanya gratifikasi. Nah, dalam perkembangannya saudara Bapak Ibu, Mas Budan Maksis yang saya muliakan, saya banggakan, ternyata diantara gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri yang gratifikasi itu, gratifikasi itu, itu jika dua hal, berhubungan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan pun tugasnya, maka itu dianggap gratifikasi ilegal ataupun dalam bahasa pasal 12B besar, tersebut sebagai gratifikasi yang dianggap swap. Jadi, gratifikasi yang dianggap swap dengan swap itu memang ya beti ya, beda tipis lah begitu. Kalau swap itu ada transaksional, ada pertemuan genda, atau ada bahasanya ada suka sama suka, kalau gratifikasi ini secara prosedur, secara aturan, tidak ada yang dilanggar. karena berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas kewajiban si pejabat tersebut, maka pemberian itu dianggap swap. Nah, ini yang nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Nah, sehingga gratifikasi yang dianggap swap inilah dalam 30 hari menurut pasal 12B itu disanggap ilegal jika tidak dilaporkan kepada KPK itu nanti jadi delik pidana ya. Seperti yang disini adalah setiap gratifikasi yang pada pejabat negeri ataupun penyelenggara negara dianggap swap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berhubungan dengan kuasman untuk tugas. Namun apabila pejabat ataupun pegawai negeri tersebut menerima gratifikasi dan kemudian lapor pada KPK dalam waktu 30 hari setelah diterimanya maka itu bisa digugurkan dengan pasal 12C itu sebagai pasal penggugur ya. Nanti mungkin secara secara detail bisa kita diskusikan. Nah sehingga pasal 12B ayat 1 undang-undang 20 2001 itu ada beberapa unsur di situ. Jadi delik gratifikasi itu akan memenuhi unsur apabila terhadapi empat hal ini. Yang menerima hadiah tersebut adalah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. yang kedua dia telah menerima gratifikasi langsung dengan layarnya gitu kan. Yang ketiga berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas pasifanya. Dan yang keempat penerimaan gadis tersebut tidak dilaporkan kepada KPK atau KOP atau KLOP atau melalui nanti aplikasi Goal yang akan kita launching. Jika terpenuhi maka pasal pemidanaan pasal 12B bisa diajukan. Kita lanjutkan karena waktu kita terbatas nanti pelaporan akan dijelaskan secara pincin oleh Mas Dian yang akan dibantu. Sekarang pertanyaannya adalah siapa penyelenggara negara ataupun pejabat negara itu? Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan tugas eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan Ketuaan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Ini pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 1999. Nah, sementara pegawai negeri itu siapa? Nah, perlu saya tegaskan di sini, pegawai negeri itu tidak sama dengan pegawai negeri sipil. Jadi, pegawai negeri itu ada beberapa kriteria di sini. Yang pertama pegawai negeri adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Kepegawaian. Jadi, ada sekarang mungkin adalah ASN ya. ASN adalah pegawai negeri. Kemudian, pegawai negeri yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang Hukum Bidana. Orang yang menerima gaji atau apa dari keuangan negara atau keuangan negara. Jadi, gratifikasi itu bisa pegawai negeri sipil atau ASN, bisa TNI, Polri, bisa pegawai komisi, bisa juga pegawai BUMN, BUMT atau penanak perusahaannya dan juga siapapun yang menerima ini, menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah. Jadi, pegawai negeri sangat luar. Tidak hanya pegawai negeri sipil saja, tidak hanya ASN. Yang berikutnya, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau keuangan negara. Jadi, disini adalah teman-teman pegawai BUMN, BUMT, masuk disini. Sama dengan juga pegawai. Atau yang berikutnya, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain, yang menggunakan model atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Bisa juga sebagai pegawai perusahaan ataupun sebagai pegawai komisi atau lembaga lain yang mendapatkan bagian dari keuangan negara atau fasilitas dari negara atau masyarakat. kemudian, kemudian, tadi saya sebutkan di awal tadi, apabila pegawai negeri menerima gratifikasi karena tidak bisa menolaknya, maka dia terpaksa diterima, kemudian dia labor kepada KPK sebagaimana pasal 12C ayat 1, sehingga sanksi pemindahan yang terbut tidak berlaku. Nah, begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya gratifikasi, suap, dan pemerasan? Atau dalam misalnya, apa bedanya SPG, suap, pemerasan, dan gratifikasi? Nah, di sini adalah sama-sama pemberian, namun bedanya adalah apabila pemberian tersebut suka sama suka, ada transaksional, ada istilahnya tadi ya, jual-beli begitu, lu jual, gua beli, maka ini sebut sebagai penyuapan. Masyarakat atau pengusaha ataupun customer memberikan kepada pejabat atau pekerjaan negeri yang dilayani, yang melayaninya, itu karena ada sesuatu yang diminta. Misalnya, di sini biasanya ada misalnya secara persarapan atau dalam secara ketentuan ada yang kurang, kemudian diberikan sesuatu atau uang ataupun barang, kemudian ditolong oleh si si pekerjaan negeri, inilah suap-menyuap. Nah, sebaliknya, kalau gratifikasi itu adalah pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha. Jadi, pejabatnya itu pasif. Sebagai rahasia terima kasih telah dilayani, terima kasih sudah puas untuk diberikan pelayanan yang bagus, maka dia memberikan sesuatu, itu namanya sebagai uang terima kasih yang sebut sebagai gratifikasi. Nah, sebaliknya, yang ketiga, kalau pejabat negara atau pejabat negeri yang proaktif meminta pada masyarakat atau pengusaha atau yang dilayani jenaunya pemerasa. Jadi, disinilah bedanya kalau gratifikasi itu si pejabat pasif. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, setelah tujuan dari pemahaman ini adalah apabila Bapak-Ibu sebagai pegawai negeri ataupun penyelenggara negara hanya ada dua cara. Tolak saja peristiwa gratifikasi itu sebut. Tidak bisa Pak, tolak. Tidak bisa Bapak, tolak. Itu yang pertama. Jadi, tolak sampai dua atau tiga kali. Jika tidak dapat menolaknya, maka segera diterima, silakan diterima, dan segera dilaporkan kepada KPK atau kepada OPG kalau sekarang langsung bisa melalui aplikasi online. Nah, untuk teknisnya mungkin akan dibantu oleh Mas Dian. Mas Dian untuk dalam rangka untuk pelaporan Google ataupun pelaporan online-nya. Silakan Mas Dian. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sugi. Untuk selanjutnya terkait pelaporan gratifikasi sendiri di KPK membuka berbagai cara. Yang pertama, tentu saja bisa datang langsung ke Gedung Berah Putih KPK di Jakarta. Jika pelapor gratifikasi ini ada di daerah, bisa juga menggunakan sarana email melalui pelaporan.gratifikasi at kpk.go.id atau ini yang kemarin juga sudah kita launching dan kita sudah sosialisasikan melalui aplikasi gratifikasi online gol.kpk.go.id Waktu di masa awal working from home pertengahan Maret sampai akhir Maret itu sendiri melalui aplikasi ini total ada 98 laporan itu sendiri nilainya 1,8 miliar jadi meskipun pandemik pegawai negeri atau penjelang negara juga tetap memiliki kesadaran untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK nah ini contoh aplikasinya bisa didownload di Apple Playstore atau iStore gratifikasi online jadi sudah tidak ada alasan lagi sulit untuk melaporkan gratifikasi karena cukup melakukan registrasi nama dan item lainnya tinggal nanti melaporkan gratifikasi cukup dipoto laporan bikin objek penerimaan gratifikasinya apa perkira nilainya berapa nanti tinggal bisa dikirim untuk dianalisis lebih lanjut terutama tentunya juga dengan menyampaikan kronologis terkait penerimaan gratifikasi tersebut demikian Pak Sugi kurang lebihnya terima kasih Mas Dion jadi Bapak Ibu Mas Nur dan Mas Yi yang berbahagia jadi saya sampaikan bahasanya tujuan dari pemaparan gratifikasi ini adalah yang saya ulangi lagi yang pertama jika Bapak Ibu sebagai pejabat negara penyelenggara ataupun sebagai pengenegeri maka apabila bertemu dengan peristiwa gratifikasi tadi terutama dianggap swap maka hanya ada dua cara yang pertama tolak apa tolak sekali lagi tolak jika dalam kondisi tertentu tidak bisa menolaknya atau tidak terima langsung dan terlalu diterima maka yang kedua adalah silahkan diterima dan segera dilatur pada KPK dengan tadi media seperti itu ini yang pertama dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara Mas Duru dan Mbak Sis sebagai masyarakat sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga negara ataupun sebagai customer ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan apabila ada pejabat negara ataupun negara-negara yang meminta gratifikasi maka tolak untuk tidak memberi ini yang pertama menolak untuk tidak memberi atau yang kedua melaporkan kepada KPK sebagai pengaduan pelaporan gratifikasi nanti akan kami kita lanjuti dengan namanya pemeriksaan atas pengaduan penerimaan gratifikasi saya pikir itu yang bisa kita sampaikan bahasanya mudah-mudahan dengan peningkatan pemahaman ini praktik gratifikasi yang tadi sebagai akar korupsi dan juga akan mempengaruhi tadi pelayanan mempengaruhi sistem prosedur yang sudah dibangun itu akan bisa tereliminasi ataupun terkurang sehingga nanti akan meningkatkan pelayanan prima di pelayanan publik meningkatkan penerimaan negara dan juga akan meningkat menjadikan Indonesia yang juga dari korupsi Bapak-Ibu saudara-saudara apabila masih belum puas silakan dihubungi dengan alamat yang sudah disampaikan di slide terakhir tadi dari saya demikian saya kembalikan pada moderator sekali lagi terima kasih mohon maaf dan batin baik terima kasih Pak Sugi masih ada waktu sebenarnya 5 menit Pak Sugi mungkin yang paling membuat orang bertanya itu adalah apakah semua pemberian tadi kan memang harus nolak ya tadi kan memang harus nolak apa namanya pasal pertamanya itu harus bukan pasal sorry aturan pertamanya harus nolak tapi kalau tidak bisa apakah semua pemberian itu harus dilaporkan ada enggak batasan nilai terus apa yang harus dilaporkan apa yang enggak terkait adat istiadat apakah tetap harus dilaporkan juga terus juga ada enggak batas waktu melaporkannya Pak Sugi 5 menit terima kasih jadi saya sampaikan tadi gratifikasi itu hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai negeri jadi pada dasarnya gratifikasi itu netral karena diterima oleh pegawai negeri ataupun peninggal negara maka itu bisa berubah menjadi boleh bisa merubah menjadi dilarang ataupun tadi ilegal bisa juga tergantung jadi itu sebagai pengantar ya jadi bisa diterima bisa dilarang bisa juga tergantung nah disini akan dipengaruhi oleh beberapa ketentuan nah pasal 16 undang-undang 30 2002 bahasanya kalau itu penerimaan gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya maka gratifikasi itu berarti yang ilegal gratifikasi yang dilarang maka ketika dilaporan oleh KPK maka dalam 30 hari kerja setelah menerimanya kemudian laporan oleh KPK KPK akan memprosesnya selama 30 hari kerja untuk ditetapkan apakah menjadi milik negara ataukah menjadi milik si penerima nah jika terbukti tadi itu pemberian tersebut karena berhubungan dengan jabatan yang bersangkutan kemudian yang kedua dilarang secara aturan kode etik atau ketentuan internalnya berarti kan berlawanan dengan wajiban tukun tugasnya maka itu pasti dia sekatkan jadi milik negara nah yang kedua apabila pemberian tersebut ternyata terkaitan dengan tadi adat istiadat terkaitan dengan agama terkaitan dengan adat ketimuran atau karena hubungan kedinasan tapi karena ada batas ketentu KPK sudah mengeluarkan panduan 17 poin yang diperbolehkan atau tidak perlu lapor artinya penerimaan yang masuk dalam kategori 17 poin ini atau negatif inilah penerimaannya sebenarnya itu penerimaan karena faktor kemanusiaan karena faktor agama karena faktor keluarga misalnya karena berlaku umum misalnya nah itu seperti itu misalnya pemberian sama pegawai negeri atau sama rekan kerja itu diperbolehkan misalnya maksimum 200 ribu selama setahun misalnya 1 juta misalnya atau ada peristiwa bisa sambut itu boleh nah 300 ribu nah disini ada karakteristik 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 gratifikasi yang tidak ocip lapor itu ada 4 berlaku umum misalnya ketika bapak ibu saudara-saudara ikut kegiatan misalnya seminar atau kegiatan workshop yang semua menerima itu menerima misalnya booklet ataupun materi ataupun body bag yang berlaku umum atau wajar yang penting wajar itu bisa bisa diterima dan tidak pun dilaporkan yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku artinya memang secara kode etik atau secara undang-undang disiplin pegawai atau undang-undang kepegawa ataupun undang-undang peraturan yang lain tidak tidak dilarang kemudian yang keempat dalam ranah adat-istihadat kebiasaan atau norma yang hidup di masyarakat misalnya dalam misalnya ada pernikahan ada acara perayaan perayaannya sifatnya pengundang orang ya itu tidak diberikan hadiah itu masih diperbolehkan ada batasnya misalnya untuk pernikahan misalnya 1 juta setiap kali pemberian nanti ada 17 poin karena waktu terbatas bisa di-share kemudian juga penerimaan di luar profesinya misalnya nah namun ini yang tekanan kalau ada ada kemudahan itu dikhawatirkan ada penyelundupan hukum misalnya terkait dengan kedinasan misalnya seorang pemberian honor atau insentif yang tidak wajar misalnya misalnya sebagai auditor di satu instansi dia diundang sebagai narasumber nah dikasihkan honor melebihi ketentuan yang berlaku nah itu dianggap sebagai penyelundupan hukum atau yang kedua pemberian honor dalam kegiatan kegiatan apa ini kegiatan seminar atau kegiatan yang lainnya tiktip ya kegiatan tiktip yang silahkan dibantu gak kelihatan ya mas ya bentuk penyelundupan hukum memang banyak sekali kalau terkait gratifikasi jadi modus gitu ya ketika misalnya pemberian fasilitas seolah-olah kegiatan resmi tapi ternyata dibungkus ada fasilitas hiburan atau wisata diberikan kepada pihak keluarga dari pejabat yang bersangkutan nah ini sudah masuk kategori gratifikasi ataupun pemberian bantuan tapi tujuannya ternyata untuk menarik perhatian atasan agar mendapatkan favoritisme atau perlakuan khusus dalam pelayanan gitu nah ini masuk kategorinya gratifikasi yang wajib dilaporkan gitu nah mungkin yang terakhir jadi perlu ditegaskan gratifikasi ini bukan gratisan gitu ya kalau kita belajar dari sejarah di museum gajah itu kita bisa lihat ada gratifikasi satu patung gajah dari raja Thailand gitu ya namun ternyata dibalik itu kita harus merelakan 30 relif kita 5 arca buddha 2 arca singa beberapa anggam kalah gitu ya diangkut ke Thailand pada masa kolonial jadi ujung-ujungnya gratifikasi itu bukan gratisan pasti ada sesuatu yang dituntut dari si pemberi gratifikasi mungkin itu saja Pak Sugi ya terima kasih demikian Pak Moderator Pak Romy Pak Tendun baik terima kasih Pak Sugi dan Mas Dion jadi memang underline-nya adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara ya terus kedua terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban ya jadi kalau panduannya adalah perdoman kalau saya pribadi itu adalah kalau saya nggak menjabat di posisi jabatan itu kira-kira itu orang mau ngasih saya apa enggak itu panduannya aja itu pegangannya itu kuncinya gitu loh kalau memang saya saudaranya dia itu pasti dia ngasih ke saya itu karena hubungan kita saudara tapi kalau saya bukan Pak Lurah saya bukan Pak Dekan saya bukan Pak Camat apakah dia akan mengasih saya itu sebenarnya yang krusialnya di situ baik pertanyaan silahkan kalau ada yang ingin bertanya silahkan ditulis di chat nanti akan dirangkum pertanyaannya akan dijawab di sesi tanya-jawab kita langsung ke sesi berikutnya maaf sudah lewat 3 menit terkait benturan kepentingan Mas Wahyu Susilo monggo saya persilakan baik terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera nama budaya dan om swastiastu terima kasih atas kesempatan yang diberikan mungkin saya izin apa istilahnya mematikan layar biar kita bisa konsentrasi pada materinya nanti dan izin untuk moderator membantu untuk screen share untuk materinya baik Bapak Ibu rekan-rekan peserta kuliah online sekalian ada beberapa hal yang ingin kita share ke rekan-rekan sekalian mengenai konflik kepentingan karena akhir-akhir ini isu konflik kepentingan sepertinya menjadi isu yang cukup hot di media hari ini mungkin kami akan sharing mengenai konsep kemudian regulasinya apa hingga sekilas penanganan yang nanti kalau seandainya waktunya cukup beberapa materi yang kami sampaikan kami ambil dari panduan KPK yang kami kembangkan dan juga dari dua kajian terakhir jadi KPK sangat concern dengan konflik of interest karena seperti yang disampaikan oleh moderator ini adalah konsep payung yang menggarisbawahi konsep atau kemampuan konsep kunci dalam kegiatan anti korupsi kemudian dalam menyampaikan materi ini saya akan ditemani oleh tim saya ada saudara Ganter dan mudah-mudahan nanti kalau sempat saudara Timotius bisa bergabung next mungkin kita akan mulai dari slide berikutnya mas ini adalah kita mulai dari polemik yang berkembang akhir-akhir ini di media mengenai staffsius staffsius milenier presiden kejadian pertama mungkin muncul setelah keluarnya surat dari staffsius tersebut yang ditujukan kecamat se-Indonesia surat masuk dalam atau diduga masuk kalau di berita di media dalam situasi konflik kepentingan karena dalam surat itu staffsius tersebut meminta para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri untuk melawan COVID dan ini dilakukan oleh PT. Amarta yang kebetulan perusahaan pribadi beliau hal serupa juga terjadi pada kasus staffsius berikutnya yang dengan perusahaannya skill academy bayi ruang guru yang menjadi mitra program dari kartu prakerja yang ingin saya tekankan disini ada dua bapak ibu sekalian bahwa konflik kepentingan ini kalau kita lihat di media ini memiliki dampak bagi pejabat publik itu sendiri jadi konflik kepentingan menyebabkan segala kebijakan kalau kita lihat kebijakannya itu kelihatannya kebijakannya baik ya jadi terlepas dari kebijakannya baik atau benar atau salah kalau ada konflik kepentingan itu semua segalanya jadi bisa dipertanyakan oleh publik yang terkena disini adalah trust atau kepercayaan kepada pejabat publik nah ini yang menjadi kata kunci kenapa kita kemudian mesti concern pada konflik kepentingan ini dan perlu kami sampaikan juga bahwa isu konflik kepentingan bukan isu baru terjadi sekarang saja mungkin di highlight sekarang tapi tahun-tahun sebelumnya juga konflik kepentingan sudah muncul kalau kita melihat satu tahun kebelakang ada peristiwa penyelundupan sepeda Bromton kasus Garuda misalnya atau kasus Nazaruddin yang cukup heboh di tahun 2011 dengan pelariannya sampai ke Kolombia nah kalau kita lihat kebelakang malah lebih jauh lagi malah ini konsep konflik kepentingan atau isu konflik kepentingan ini muncul pada zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu malah secara filosofis kalau kita mau bilang bahwa konflik kepentingan itu muncul ketika dua atau lebih orang berkumpul menjadi komunitas maka akan ada konsep yang dinamakan kepentingan bersama begitu ada konsep kepentingan bersama maka lawannya pasti ada kepentingan pribadi yang bisa membahayakan kepentingan bersama tersebut maka kita lihat misalnya kalau dalam kasus cerita India Kuno ada namanya Kautilya karyanya adalah Arta Sastra di dalam sipil sudah mencantumkan atau menceritakan bahwa seorang akuntan yang salah membukukan jumlah pajak itu disebut melawan kepentingan umum meskipun konteksnya berbeda di kepentingan umum pada saat itu adalah kepentingan ratu raja yang secara normatif bertindak sebagai penjaga dharma istilah harmoni masyarakat hari ini mungkin juga kita mau share bahwa yang kita sampaikan bukan hal-hal yang buruk saja tetapi hal-hal yang positif bahwa praktek apa istilahnya penanganan konflik kepentingan praktek itu tersebut sudah dilakukan sebenarnya oleh para tokoh bangsa di Indonesia juga baik dulu maupun sekarang hanya saja mungkin jumlahnya tidak terlalu menonjol nah kisah Hatta misalnya ceritanya ini menarik bahwa dimulai dari ketika Rahmi Hatta istri beliau tiap bulan menyisihkan uang belanja untuk ditabung rencananya ketika sudah terkumpul nanti akan dibelikan mesin jahit tak dinyana saat uang sudah terkumpul tiba-tiba pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai rupiah dari seribu menjadi satu Rahmi kemudian datang ke suaminya Pak Bapak kan pasti tahu pemerintah akan melakukan senering mengapa Bapak tidak memberitahukan Ibu Bapak Ibu tahu jawabnya Bung Hatta Bung Hatta menjawab Bu itu kan rahasia negara kalau Bapak beritahu Ibu itu bukan rahasia lagi sedemikian clear beliau membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara contoh kecil contoh kecil lagi ada lagi cerita General Hugeng saya kira juga ini sudah legendaris dimana beliau sampai mengeluarkan istilahnya apa barang-barang yang sudah disediakan oleh apa istilahnya bandar judi dimana rumah maupun segala isinya sebenarnya sudah disiapkan ketika beliau datang tetapi kemudian dia minta keluarkan keluarkan barang itu bahkan sempat ada sebuah cerita juga ketika istrinya membuka toko bunga toko bunganya pun diminta untuk ditutup karena khawatir nanti kalau seandainya tokonya masih buka para pembeli akan fokus ke toko tersebut terutama dari rekan-rekan bisnis dan lain-lain untuk menghindari beliau bilang sebaiknya ditutup buk itu adalah contoh-contoh kecil dan kalau kita bicara sekarang Bapak Ibu supaya tidak mengecilkan bahwa praktik ini seolah-olah tidak ada kita lihat mungkin salah satu tokoh yang masih sehat sampai sekarang adalah Pak Artijo yang juga beliau konsisten sejauh ini untuk istilahnya tidak bertemu pihak-pihak berperkara ketika masih aktif menjadi hakim ini sekedar contoh memberikan gambaran bahwa ada loh praktek-praktek positif juga di Indonesia nah next mas mengapa kenanganan konflik kepentingan butuh dibantu artinya Bapak Ibu ketika mengalami konflik kepentingan ini kita butuh bantuan orang lain bahwa kalau ada yang bilang bahwa saya memang konflik kepentingan tapi saya bisa mengatasinya sendiri nah itu kalau dari penelitian itu satu hal yang istilahnya tidak pas atau perlu diperbaiki karena konflik kepentingan dari hasil riset kami Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi bias dalam pertimbangan keputusan atau penilaian sehingga objektivitas yang namanya objektivitas itu suatu hal yang menjadi fata morgana dalam pengambilan keputusan jadinya jadi konflik kepentingan yang jadi sulit dikendalikan oleh individu karena konflik kepentingan ini mempengaruhi proses berpikir melalui dua cara berbeda kalau hasil penelitian kami bahwa dia mempengaruhi selain alam sadar juga bawah sadar yang berat adalah bagaimana kita mengatur memanage alam bawah sadar kita bahwa kita dari kecil hingga dewasa itu kalau kita memperjuangkan kepentingan pribadi kita itu secara otomatis tanpa kita bilang kita pasti perjuangkan dan itu sudah terlatih bertahun-tahun sehingga masuk ke alam bawah sadar ketika terjadi suatu dilima moral atau ada kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik misalnya kalau itu tidak dilihat atau berada dalam ruang tertutup kita akan cenderung untuk mementingkan diri dibanding kepentingan bersama ini juga masuk dalam teori dilema moral yang biasa di teman-teman psikologi sosial begitu juga dengan OECD jadi disini kalau kita bilang namanya konflik kepentingan itu menjadi penting karena ketika keputusan diambil kita tidak berada pada ruang tertutup tetapi ruang terbuka dimana motif sosial yang bukan hanya seolah-olah ini bukan masalah uang tapi ada tekanan lain tekanan sosial seperti kesetiaan mempertahankan kepercayaan atau balas budi atau menolong seseorang dalam situasi sulit nah ini situasi yang membuat kompleks konflik pentingan dalam penerapannya di lapangan lanjut mas oke lalu konsen KPK kenapa KPK konsen karena seperti yang sudah disampaikan oleh moderator sebelumnya dan teman-teman sebelumnya bahwa konflik kepentingan ini dapat menjadi pendorong terjadinya pelanggaran ini dari hasil penggalian kami bahwa konflik kepentingan memang tidak selamanya akan berakhir menjadi tindak pidana tetapi konflik kepentingan yang tidak ditangani itu bisa meningkatkan resiko pada kemunculan pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi jadi kalau tadi moderator bilang kalau namanya korupsi itu pasti ada benturan kepentingannya kalau kita gali kemudian kalaupun tidak ada tidak ada tindak pidananya biasanya pelanggarannya akan berbentuk pelanggaran etika kalau tidak ditangani dengan baik oke lanjut kita masuk ke apa itu konflik kepentingan Bapak Ibu sekalian ada beberapa regulasi dari ketika kita mengkaji awal di 2009 ternyata perkembangannya positif bahwa di tahun 2014 terutama terdapat beberapa regulasi-regulasi baru yang semakin memperkuat regulasi mengenai konflik kepentingan ini meskipun tidak ada kita bilang regulasi secara khusus yang di level undang-undang yang mengatur mengenai konflik kepentingan tetapi konsep atau isu konflik kepentingan masuk dalam pengaturan beberapa undang-undang jadi kayak insersi dalam beberapa undang-undang termasuk undang-undang administrasi pemerintahan secara khusus COI dibahas atau konflik kepentingan dibahas oleh Permenpan kalau di level peraturan menteri itu ada konflik istilahnya pengaturan khususnya kemudian dari sisi definisi sebenarnya apa itu konflik kepentingan yang mau kita sampaikan disini adalah konflik kepentingan adalah kondisi atau situasi jadi Bapak Ibu garis bawahi kata pertama kondisi dan situasi jadi kalau ditanya konflik kepentingan itu apa konflik kepentingan itu adalah situasi penjelasan selanjutnya itu adalah penjelasan untuk menjelaskan mengenai kondisi atau situasi itu yaitu apa kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas kualitas keputusan dan tindakan yang dibuat atau dilakukannya itu pemahaman dari Undang-Undang 30 kemudian kalau dari Permenpan disebutkan situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki ini lebih luas lagi karena ada patut diduga memiliki jadi dalam konsepnya ini tidak hanya sekedar aktual tapi juga persepsi juga masuk disini memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya itu kira-kira pemahaman mengenai konflik kepentingan sebenarnya saya ada film di slide berikutnya tapi saya tidak tahu apakah bisa terputar atau tidak mas moderator mas Tommy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati mempengaruhi mempengaruhi yang ketujungan mempengaruhi kepentingan selamat menikmati itu became tidak terrikan terrikan masalah yang mempengaruhi pemahaman itu tidak That's why a president can't run his businesses while he's president. Because he could be in a conflict of interest, using his power to help himself instead of serving the American people. Do you agree that President Trump cannot be in business and in politics at the same time? Okay, Mas. Terima kasih. Kita lanjut ke materi. Lanjutnya adalah kita dan resiko konflik kepentingan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, konflik kepentingan sekali lagi adalah situasi. Situasi ini sifatnya bisa timbul secara alami. Artinya kita tidak meminta, tetapi kita bisa berada pada situasi tersebut. Misalnya kita tidak meminta bahwa anak kita kemudian melamar pada satu perusahaan atau saudara kita atau tiba-tiba sepupu kita misalnya mendaftar di satu perusahaan yang sama atau ketika ada larangan tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan atau seperti itu. Jadi bisa saja itu terjadi secara natural atau tanpa disengaja. Bisa juga muncul akibat multiperan yang dimainkan oleh seseorang. Seringkali bagi pejabat publik sekarang ini ada situasi-situasi tertentu rangkap jabatan bukan dia yang minta. Tapi begitu masuk, otomatis posisinya sudah rangkap jabatan dan lain-lain. Sehingga itu menimbulkan resiko yang masuk ke situasi konflik kepentingan. Jadi sekali lagi situasi ini bisa dialami siapa saja, termasuk kita. Yang paling penting di sini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan titik krusialnya adalah bagaimana kita bertindak atau memilih pada saat situasi konflik kepentingan itu terjadi. Artinya pada saat konflik kepentingan kita belum tentu salah. Tetapi apa yang kita lakukan pada saat itu, itu yang menentukan atau itu yang membuat perbedaan. Lanjut. Oke, ini regulasi mengenai konflik kepentingan. Saya sudah jelaskan secara sepintas tadi. Mungkin saya akan dibantu oleh rekan saya, Saudara Ganter, untuk menjelaskan atau memberi sedikit atau berbagi mengenai pemahaman ini. Silakan, Ganter. Terima kasih, Mas Wahyu. Selamat sore, teman-teman semuanya. Kalau perkenalkan, saya Ganter dari Direktur Alipang KPK. Jadi untuk ngelanjutin aja dari Mas Wahyu. Jadi untuk regulasi konflik kepentingan, sebetulnya kalau kita cari dari awal pembentukan konsepnya, itu sudah ada kalau misalnya kita cari itu di sekitar tahun 1974. Itu di PP no.6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Di situ larangannya adalah pejabat ABRI dan PNS beserta istri diarah untuk memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta memimpin, duduk, sebagai anggota atau pengurus perusahaan swasta atau melakukan kegiatan usaha dagang. Nah, kalau kita lihat di sini, kontrol yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu adalah segala yang harus dilakukan itu harus melalui izin dari atasannya. Jadi ada kontrol dari atasan. Dan kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang memang mungkin tidak bisa, ya memang mau nggak mau nih harus diisi atau kayak gimana. Karena kan dulu kan memang ABRI sangat berjaya pada saat itu. Kemudian, kita lanjut. Ada kepres nomor 10 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan. Maksud saya, kemudian ada PP nomor 30 tentang peraturan disimul PNS. Kemudian di NCAC, di NCAC itu tertulis bahwa di pasal 7 ayat 4, itu memang sudah jelas bahwa memang kita dituntut untuk lebih transparan dan mencegah adanya COVID kepentingan. Namun memang kemudian aturan ini belum muncul sehingga yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wayu hingga tahun 2012. Itu memang peraturan Menpan RB nomor 37 tahun 2012 ini tentang peradaban penanggah bentuk kepentingan yang meminta kepada seluruh KL maupun Penda dan Pempo untuk menerapkan ini di setiap instansinya. Nah, walaupun memang setelah kita melakukan sedikit penelitian bahwa ternyata tidak semua KL maupun Pempo menjalankan peraturan penemenpan. Dan memang, kalaupun memang dijalankan, kekurangannya adalah peraturan-peraturan yang masih ada pada saat dilakukan kajian adalah peraturan yang memang hanya bersifat ada, karena hanya untuk penilaian LRB saja. Sehingga isi konten segala macam itu tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian lanjut di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 30-2014 administrasi pemerintahan, dan 48 tahun 2016 6 tata cara pengenaan saksi administratif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Wai sebelumnya, dari KPK sendiri melihat bahwa peraturan yang sudah ada ini sebetulnya sudah bisa mencakup untuk menghukum atau memberikan sanksi bagi para pelanggar atau pejabat-pejabat yang melanggar konflikasi penelitian ini sebetulnya sudah ada. Namun memang kembali lagi kepada penegak yang masih kita tidak bisa lihat. Kalau misalnya kita ke Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, di situ kita bisa melihat bahwa pejabat yang memiliki berpotensi kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan itu sudah jelas. Sehingga seharusnya kalau misalnya kita lihat nanti, misalnya ada pejabat atau misalnya setidaknya PNS gitu, yang kemudian PNS kemudian dia melakukan suatu keputusan dan ternyata ada indikasi konflik kepentingan, kita dapat langsung merefer kepada pasal tersebut. Itu ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 42, 43, ada selanjutnya. Kemudian diakamodir kembali di PP 48 tahun 2016 itu tentang mengenang saksian administratifnya. Sehingga sebetulnya untuk urusan sanksi itu sudah jelas. Tata cara penegakannya ataupun memang gradasi-gradasi dari tingkatan pelanggaran dilakukan oleh setiap PNS. Apakah dia secara terang-terangan memiliki hubungan, atau misalnya dia ada di menuduki suatu posisi jabatan tertentu, semua sudah ada. Seperti itu. Itu saja Mas Wai. Oke, terima kasih Gantel. Next Mas, mungkin terbatas semua itu, kita percepat saja. Ada beberapa nanti mungkin tidak sempat kami jelaskan, kita bisa diskusikan nanti. Oke, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan, konflik kepentingan, ini bisa kita kelompokkan sebenarnya jadi tiga. Ada yang sifatnya potensial, ada yang sudah aktual terjadi, dan ada yang dipersepsikan. Konflik kepentingan potensial itu situasi di mana seorang memegang jabatan pada suatu saat di masa mendatang, orang tersebut dapat dipengaruhi kepentingan pribadi ketika tidak melaksanakan tugas. Jadi kita beri gambaran di sini, gratifikasi yang diberikan suatu hari misalnya terkait pengadaan barang dan jasa, Pak, ini adalah ucapan terima kasih kami. Mungkin saat itu, pada saat menerima gratifikasi, keputusan yang diambil belum akan dibuat. Sehingga gratifikasi yang diterima itu mengakibatkan konflik kepentingan potensial, bahwa suatu saat dalam pengambilan keputusan, ketika keputusan itu akan dibuat terkait pengadaan barang dan jasa, maka konflik kepentingan potensial ini berubah menjadi konflik kepentingan aktual. Nah, selain konflik kepentingan aktual, ada situasi di mana benar-benar terjadi konfliknya, di mana kita mau buat keputusan atau penilaian, dan konflik terjadi antara kepentingan diri dan kepentingan jabatan itu terjadi. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan konflik kepentingan yang dipersepsikan. Konflik kepentingan yang dipersepsikan adalah situasi di mana seorang memegang jabatan. Jadi istilahnya, bisa jadi konflik kepentingan tidak terjadi, tetapi dipersepsikan oleh orang lain bahwa ada konflik kepentingan. Jadi ini biasanya terjadi pada aparat-aparat penegak hukum, bisa jadi KPK bahwa seolah-olah ada konflik kepentingan. Padahal sebenarnya tidak ada konflik kepentingan, tetapi dilihat atau terlihat oleh orang luar ketika misalnya ada pihak yang bertemu dengan pihak yang berpekara, padahal kalau secara undang-undang itu dilarang kalau di KPK, atau aparat penegak hukum lain misalnya. Nah, itu yang disebut dengan konflik kepentingan yang dipersepsikan. Lanjut, Mas. Oke, siapa saja yang rentan? Tadi sudah dibahas sebenarnya bahwa semua pihak memiliki kewenangan dalam instansi publik, rentan, pegawai negeri sipil, istilahnya pejabat pemerintah, istilah undang-undang 30, atau penyelenggara negara, seperti yang disampaikan oleh Pak Narasumber sebelumnya. Lanjut. Oke, next. Oke, sanksi konflik kepentingan tadi sudah dibahas sedikit oleh Mas Gantar, masih disanksi Mas. Jadi Bapak-Ibu sekalian tadi Mas Gantar sudah menjelaskan bahwa sanksi dari ada dua jenis, ringan dan berat. Ringan diberikan pada siapa? Pada satu adalah pejabat pemerintah yang tidak mendeklir situasi konflik kepentingannya. Yang kedua adalah kepada atasan yang tidak memproses laporan konflik kepentingan yang diberikan oleh atasannya atau dari whistleblower. Administrasi berat diberikan pada mereka yang melanggar atau membuat keputusan dalam situasi konflik kepentingan. Administrasi berat itu sanksinya adalah pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan bisa minimal itu, atau dipecat tanpa memperoleh hak-hak keuangannya, itu hukumannya. Jadi di kita masih sifatnya adalah sanksi administrasi, administratif. Meskipun untuk beberapa kasus tertentu, misalnya di undang-undang KPK yang terkait dengan konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa, itu bisa dipidanakan satu, ataupun di KPK ada juga terkait dengan pertemuan dengan pihak berperkara, itu juga bisa ada sanksi pidananya, kalau ada pelanggarannya. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Jadi di sini kita selanjutnya adalah akan membahas mengenai sumber-sumber dari konflik kepentingan. Jadi ini juga sangat ber, apa istilahnya ber, oke lanjut Mas, next materinya slide. Oke, sumber-sumber konflik kepentingan itu ada beberapa, pertama adalah hubungan afiliasi. Hubungan afiliasi ini adalah bukan hanya hubungan supersodaraan Bapak-Ibu, rekan sekalian, tetapi juga afiliasi terkait politik itu masuk, afiliasi terkait dengan bisnis itu masuk. Jadi cukup luas mengenai hubungan afiliasi ini yang bisa berdampak pada bias penilaian tadi. Sumber konflik kepentingan berikutnya juga adalah gratifikasi, sudah dijelaskan oleh Pak Istilahnya, narasumber kita, Mas Dion dan Pak... Oke, kemudian kepemilikan aset juga menjadi sumber, jadi kalau Anda memiliki saham tertentu dan Anda harus mengambil keputusan terkait perusahaan itu, Anda masuk dalam situasi konflik kepentingan. Rangkap jabatan jelas bahwa itu menjadi sumber dan moon lightning. Moon lightning adalah istilahnya Anda melakukan pekerjaan di luar pekerjaan utama Anda yang berpotensi konflik misalnya. Apakah Anda akan menggunakan waktu kantor Anda untuk melakukan pekerjaan itu dan lain-lain, maka Anda masuk dalam situasi konflik kepentingan. Begitu juga dengan kepentingan pribadi dan kelemahan sistem organisasi, itu bisa menjadi sumber. Karena begitu celah terbuka, maka biasanya orang akan memanfaatkan, ada kecenderungan oknum untuk memanfaatkan situasinya. Kalau boleh menggunakan fasilitas kantor, maka fasilitas kantor akan digunakan. Lanjut, kita akan masuk ke modus pelanggaran di konflik kepentingan di eksekutif misalnya, yang mungkin paling sering dilakukan. Contohnya, ini sekedar contoh saja, tidak terbatas pada ini Bapak-Ibu sekalian. Pertama adalah proses pembuatan kebijakan penyelenggaran negara yang berpihak pada satu pihak akibat pengaruh hubungan, afiliasi tadi dan lain-lain, gratifikasi juga bisa. Pengeluaran izin, ketidakadilan yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan. Kemudian proses pengangkatan mutasi berdasarkan hubungan kedekatan, balas jasa dan lain-lain, proses pemilihan partner kanan, pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggaran negara yang tidak profesional, proses pelayanan publik yang mengarah komersialisasi pelayanan, kemudian rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi lainnya. Di bidang lain, yudikatif dan lainnya juga ada modus-modusnya sendiri, tapi Bapak-Ibu sekalian mungkin kita sampaikan di sini yang eksekutif saja sebagai contoh. Nah itu, kemudian kita masuk ke penanganannya Bapak-Ibu. Yang paling penting sekali lagi dalam konsep konflik kepentingan inilah apa yang Bapak-Ibu lakukan ketika Bapak-Ibu masuk dalam situasi konflik kepentingan. Jadi ada beberapa hal di sini Bapak-Ibu pendekatannya, yaitu bisa kita lakukan pencegahan dan apa yang kita lakukan pada saat sebelum kejadian atau apa yang kita lakukan setelah kejadian atau pada saat kejadian. Sebelum kejadian mungkin kita bisa mencegah diri kita, membentengi diri kita, istilahnya meminum vitamin untuk meningkatkan imun kita. Caranya apa? Pertama, dengan menurunkan resiko, menghindari perangkatan jabatan, menolak gratifikasi, menghindari pekerjaan di luar pekerjaan saat ini, membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang mungkin terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak-Ibu sekalian. Menghindari, membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang kode etik dan perundangan, membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi, mendorong perbaikan sistem pengolahan. Dan pada saat Bapak-Ibu sedang melakukan tugas, senantiasa kami harapkan melakukan refleksi, etika. Jadi begitu kita mau melakukan keputusan atau penilaian, apakah kita bertanya, apakah tindakannya saya ini benar? Apakah sesuai dengan standar yang berlaku ini mengenai norma benar dan salah? Nah, kemudian apakah saya jujur bahwa saya tidak ada kepentingan di sini? Apakah orang lain bisa membantu saya? Apakah tindakan saya sudah selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi yang saya wakili? Nah itu, berikutnya. Kalau sudah terjadi, apa yang mestinya kita lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau Anda berada pada situasi aktual coy, yang paling pertama Anda harus lakukan adalah disclose, declare. Sebaiknya seperti itu, bahwa saya ada konflik kepentingan. Mungkin di sini kita juga harus melihat aturan yang berada dalam organisasi tersebut, seperti apa dalam organisasi publik harusnya, terutama di kementerian harusnya ada prosedurnya dan lain-lain. Kemudian setelah disclose, Anda melakukan diskusi dengan atasan Anda, apa yang harus sebaiknya dilakukan jika terjadi konflik kepentingan. Bisa saja atasan Anda, bisa jadi pengawas internal Anda, dan lain-lain. Kemudian adalah mitigate, bisa jadi Anda membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung, atau bisa juga mengundurkan diri terkait dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya langkah-langkah mitigasi risiko biasanya akan ditetapkan oleh organisasinya, karena beban penanganan dari konflik kepentingan itu dibebankan seharusnya pada organisasi dan individunya. Jadi tidak bisa salah satu saja yang aktif. Jadi it takes, apa istilahnya, ya jadinya seperti itu. Lanjut. Terakhir mungkin ini, bahwa individu tidak bisa dibiarkan sendiri, bahwa individu yang aktif lama-lama juga akan menjadi tidak bersemangat, istilahnya menjadi layu, dan menghilang praktek-prakteknya. Kalau di organisasinya sendiri tidak kemudian membangun sebuah sistem yang kuat. Sistem itu masuk dari regulasinya, kode etik, kemudian peraturan turunan, dan lain-lain, hingga mekanisme pelaporan, mekanisme penegakan, mekanisme pengawasan, dan yang paling penting adalah mekanisme terkait dengan internalisasi nilai-nilai dan kode etik yang ada di dalam. Kalau kita bicara mengenai regulasi yang bersifat pidana dan lain-lain itu strik. Kalau yang ini, kita bicara mengenai, karena bergantung pada value, kita akan berbicara mengenai how high can you go. Jadi semakin bagus praktek-praktek di suatu organisasi, maka tingkatnya akan semakin baik lah istilahnya itu. Mungkin itu dulu dari saya, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Terima kasih menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing kami. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Paparannya tadi, walaupun belum semua, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kita bisa perdalam lagi di sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nanti mungkin sesi berikutnya disampaikan oleh Uda Oce Madril, salam 25 menit ke depan. Saya persilakan, Uda. Ya, terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat ada beberapa teman juga yang hadir di sini. Jadi, mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi lebih hangat. Saya akan terus terang, saya bingung ini mau ngomong dari mana, tapi saya coba untuk share soal korupsi dan kaitannya dengan konflik kepentingan. Nah, baik. Jadi, sebetulnya apa yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman dari KPK, soal gratifikasi, kemudian soal konflik kepentingan, itu adalah model-model baru dari korupsi yang kita adopsi di dalam regulasi kita. Jadi, mungkin boleh jadi dulu praktik itu belum menjadi hukum positif, belum menjadi norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dengan adanya perubahan-perubahan regulasi, terutama setelah reformasi, maka yang dulu pemberian itu dibolehkan, maka kemudian pemberian itu menjadi sesuatu hal yang bisa serius efeknya dilihat dari regulasi korupsi. Konflik kepentingan juga demikian. Nah, sebenarnya poin positifnya adalah kita sebenarnya sudah mulai bergerak maju, sudah mulai mengadopsi regulasi-regulasi yang sudah berstandar di internasional, dan kemudian mengadopsi itu di dalam regulasi kita. Walaupun sebenarnya esensi dari pelarangan gratifikasi atau pelarangan dari konflik kepentingan, boleh jadi kita sudah memiliki itu dalam berbagai regulasi yang lain. Misalnya, soal konflik kepentingan dalam hal mengadili perkara, misalnya seorang hakim atau seorang aparat peringgah hukum, ya hakim dia tidak boleh berada dalam situasi konflik kepentingan ketika harus mengadili orang otang yang memiliki relasi keluarga, misalnya. Jadi, hal-hal praktik semacam ini sebenarnya sudah kita miliki. Nah, dengan adanya regulasi-regulasi konflik kepentingan yang kita miliki sekarang, saya kira itu jauh lebih kuat. Nah, ini slide saya mudah-mudahan bisa dibaca. Saya harus mulai terlebih dahulu, ini untuk merefresh saja pemikiran kita mengenai konsep korupsi atau teori korupsi. Ini teori yang sering dikutip, disampaikan oleh Robert Kledgaard. Tentu banyak juga kritik terhadap teori ini, tapi paling tidak konsep ini bisa secara sederhana menjelaskan bagaimana korupsi itu terjadi. Rumus ini sangat terkenal ya. Korupsi sama dengan monopoli, tambah diskresi, minus akuntabilitas. Adanya monopoli kekuasaan, kemudian besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik, tetapi di situ akuntabilitasnya sangat lemah. Nah, ini nanti ada hubungannya, ada ceritanya dengan berbagai isu-isu terkait dengan, lebih spesifik terkait dengan konflik kepentingan yang belakangan kita alami. Ada monopoli kekuasaan di situ, ada diskresi di situ, dan ada akuntabilitas yang sangat lemah di sana. Nah, memang melihat korupsi, melihat korupsi memang tidak bisa melalui kacamata tunggal. Ada banyak sekali teori, ada banyak sekali pendekatan untuk mendefinisikan atau menjelaskan apa itu korupsi. Tergantung perspektif apa yang kita gunakan, dan kemudian bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara atau obat untuk mencegahnya, mengobatinya, itu juga tergantung diagnosis penyakit yang kita alami. Nah, ini secara makro. Secara makro, pendekatan-pendekatan akan banyak sekali. Misalnya ada pendekatan Weber, Weberian tipikal. Ini bicara soal hancurnya birokrasi. Bicara soal rusaknya birokrasi. Nah, bicara soal pendekatan Weberian, maka solusinya adalah bagaimana memperbaiki birokrasi. Kemudian dari sisi struktural misalnya, korupsi terjadi karena fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Korupsi memiliki fungsi di dalam masyarakat. Nah, fungsi itu berbagai macam bentuk. Salah satu contohnya, misalnya kita sekarang agak sulit menghukum mantan koruptor, misalnya ketika maju di pilkada, terpilih lagi. Orang-orang yang korupsi rata-rata adalah mereka yang memiliki strata sosial yang cukup dihormati. Nah, jadi ada fungsi korupsi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah struktur fungsional, yang membuat korupsi itu memiliki manfaat. Nah, tentu dalam hal seperti ini kita perlu berpikir bagaimana cara menghilangkan manfaat-manfaat struktural dari korupsi itu di masyarakat. Kemudian pendekatan ekonomis, misalnya soal rain-seeking, soal adanya high cost ekonomi impor, kemarin juga menarik itu pernyataan dari Menteri BUMN, misalnya ada mafia impor alat kesehatan, ada mafia impor apalagi yang membuat ekonomi kita menjadi sangat mahal. Nah, ini juga dalam perspektif ekonomi tentu pendekatannya akan berbeda. Institutional design, misalnya. Kalau kemudian kita punya masalah dengan institusi yang jelek, institusi yang buruk, pilihannya apakah akan memperbaiki institusi yang lama, atau kita akan membangun institusi yang baru sama sekali. Jadi, atau pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi yang didekati dengan cara-cara pendekatan penyimpangan individual. Jadi kejahatan yang disebabkan oleh penyimpangan individual. Nah, ini tentu ininya akan berbeda. Sebentar. Jadi, tidak ada rumus tunggal untuk mendekati bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem untuk mengatasi korupsi. Rumusnya beragam. Ini mungkin istilah yang sering digunakan multi-door approach. Ada banyak cara untuk mendekati bagaimana kita melihat persoalan korupsi dan kemudian bagaimana kita menemukan obatnya. Nah, di Indonesia, di Indonesia kita memiliki banyak sekali jenis korupsi. Jadi, tidak hanya soal kerugian negara, tidak hanya soal suap. Di antaranya tadi misalnya gratifikasi yang mungkin masih menjadi kebiasaan yang sangat sering kita temui di praktik pemerintahan, apalagi konflik of interest misalnya. Nah, saya tidak mengulang beberapa poin. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman dari KPK soal bagaimana kita memiliki perkembangan-perkembangan regulasi yang sudah cukup baik. Kita sudah mengakomodir regulasi mengenai gratifikasi, kita mengakomodir regulasi mengenai konflik kepentingan. Memang salah satu poin yang menjadi rekomendasi dalam Konvensi Internasional Melawan Korupsi atau UNCEK adalah soal pembenahan di sektor publik. Nah, pembenahan di sektor publik, baik itu terkait dengan rekrutmen pejabat publik, kemudian juga terkait dengan code of conduct yang dilakukan oleh pejabat publik. Nah, ketika bicara code of conduct, disinilah kita akan bicara soal declaration of asset misalnya, kenapa seorang pejabat publik harus menyetor LHKPN sebelum menjabat, kemudian konflik kepentingan yang tadi sudah dibahas cukup panjang. Nah, ya benturan kepentingan ini tentu banyak kaitannya dengan problem korupsi yang akan muncul. Tidak saja akan memicu persoalan korupsi dalam pengertian kejahatan korupsi, penyalahgunaan wawonang misalnya, tetapi juga memicu model-model bentuk korupsi lain, misalnya swap, trading in influence. Dan ini saya kira kita sudah punya juga contoh-contoh kasus di mana korupsi itu dimulai dari adanya dua kepentingan yang saling berbenturan yang dialami oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik. Nah, ini memang kita sudah memiliki berbagai regulasi, saya kira ini sudah tentunya cukup menarik bagi kita. Nah, tentu pertanyaannya apakah para penyelenggara negara, apakah para pejabat publik yang ada di pemerintahan memahami apa yang ada di dalam berbagai regulasi ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau pendekatan institusionalis akan banyak bicara soal regulasi-regulasi yang sudah lengkap. Tapi belum tentu, regulasi-regulasi yang kita anggap sebagai pendekatan hardware itu, pendekatan-pendekatan kasar, pendekatan-pendekatan hukum, itu belum tentu dipahami oleh mereka yang bekerja di sektor pemerintahan. Kita masih, jangankan soal konflik kepentingan, soal kewajiban LHKPN saja, kita masih banyak berdebat. Padahal di Undang-Undang 28-99, itu jelas sebelum menjabat, mereka harus, para pejabat negara itu harus menyetorkan LHKPN. Nah, ini kan yang disebut dengan Declaration of Asset yang ada di dalam konvensi internasional. Nah, tetapi itu pun masih banyak perdebatan. Belum kalau kita bicara hal-hal yang agak sedikit abstrak bagi sebagian orang, misalnya konflik kepentingan ini. Jadi, saya kira sosialisasi, diskusi mengenai hal-hal semacam ini memang perlu diperbanyak. Saya yakin tidak banyak juga para pejabat yang menyadari bahwa sebenarnya sekali mereka masuk dalam birokrasi atau sekali mereka menjadi pejabat publik, maka ada banyak sekali regulasi yang membatasi cara mereka bertindak, yang membatasi cara mereka membuat keputusan. Karena memang sektor publik karakteristiknya demikian. Dia tidak sama dengan sektor swasta, di mana di sektor swasta tidak ada unsur kepercayaan publik, tidak ada unsur barang publik di situ, tidak ada unsur uang publik di situ. Sehingga kalau bicara sektor swasta memang tidak akan terlalu banyak batasan-batasan. Tapi kalau kita bicara soal sektor publik, mulai dari rekrutmen sampai pada soal pemberhentian, itu banyak sekali mekanisme-mekanisme yang harus ditaati. Jadi memang kalau mereka di birokrasi tentu sudah paham. Tetapi kalau mereka yang baru masuk dalam sektor publik, berasal dari sektor privat, mereka harus diberikan pemahaman yang lebih menurut saya soal kewajiban-kewajiban atau code of conduct di dalam public sector yang itu sangat berbeda jauh filosofinya dengan privat sektor. Misalnya saja gratifikasi. Orang yang berada di sektor privat mungkin biasa dalam membangun hubungan bisnis dan seterusnya, tidak ada larangan. Memang tidak ada larangan sebenarnya saling memberi, itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi begitu dia masuk dalam sektor publik, maka ada dampak yang akan sangat panjang ketika gratifikasi itu diterima. Gratifikasi diterima, pada awalnya mungkin tidak ada masalah, tapi gratifikasi akan membuat si pejabat berada dalam situasi konflik kebatinan. Ketika berurusan dengan si pemberi, kemudian ketika suatu saat ada urusan-urusan yang berhubungan dengan si pemberi, maka si pejabat tentu akan berada dalam benturan kepentingan. Akan ada influence terhadap kebijakan yang akan dilahirkan. Kalau itu kebijakan menyangkut urusan publik, misalnya urusan pendidikan, urusan kesehatan, pengadaan infrastruktur, dan kalau di dalam penunjukan-penunjukan pengadaan-pengadaan itu ada konflik kepentingan, diakibatkan penerimaan gratifikasi, si pejabat menjadi tidak enak, kemudian memilih orang-orang dengan cara yang tidak baik, ada terjadi dampak-dampak kerugian di infrastruktur, ini kan pada ujungnya yang akan merasakan adalah masyarakat. Jadi persoalan pemberian antara satu orang kepada satu pejabat, itu tidak bisa dinilai sebagai urusan pribadi sepejabat. Karena pada ujungnya, di akhir, ini akan berpotensi besar berpengaruh terhadap kebijakan publik yang dilahirkan oleh si pejabat. Dan kebijakan publik itu tidak mengikat satu orang, tidak mengikat dua orang, dia akan berdampak kepada masyarakat. Nah, disitulah sebetulnya logika korupsi, kenapa korupsi senantiasa dihubungkan dengan kejahatan sosial, korupsi tidak berdimensi individu, karena memang dampak dari korupsi itu akan kepada masyarakat luas. Baik, saya kira regulasi kita sudah cukup keras, bahkan keputusan yang bernuansa konflik kepentingan bisa dibatalkan, bahkan bisa diberikan sanksi. Nah, saya ingin menarik sedikit ke belakang. Kenapa kemudian kita penting untuk selalu memperkuat upaya-upaya reformasi di pemerintahan? Karena begini, karena kita punya sejarah panjang, di mana pemerintahan kita memang dikelola dengan cara kolutif dan dengan cara nepotisme. Nah, ini sejarah panjang yang saya kira kita semua bisa baca di buku-buku sejarah, sekarang sudah cukup banyak referensi yang bicara soal itu, saya ingin tunjukkan bahwa memang praktik seperti ini nyata adanya, dan ini memang dilakukan. Pada masa di mana ekosistem koruptif itu berada, tindakan seperti ini menjadi tindakan yang biasa. Tindakan yang tidak menimbulkan efek hukum sama sekali. Zaman Orde Baru misalnya terkenal dengan istilah corruption by kepres. Ini riset-riset juga sudah cukup banyak, ada teman-teman transparansi internasional yang menulis soal ini, teman-teman ICW, berbagai pakar. Banyak sekali produk-produk kebijakan yang itu lahir dari situasi konflik kepentingan. Karena si pembuat kebijakan sebenarnya berada dalam memiliki kepentingan dengan kebijakan itu. Dan kebijakan itu dibentuk untuk keuntungan orang-orang tertentu. Jadi memang tidak salah kiranya menyebut dengan istilah corruption by kepres atau istilah yang lain. Karena kebanyakan pada waktu itu berbentuk keputusan presiden, mungkin istilah yang lain ya korupsi kebijakan yang lebih umum. Pada zaman Orde Baru, monopoli itu diberikan kepada beberapa orang saja melalui keputusan-keputusan hukum yang seolah legal, kemudian kebanyakan memang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Jadi ini tradisi yang perlu dihilangkan dalam pemerintahan kita karena kita kalau ingin membangun sebuah tata kelola yang jauh lebih baik, persoalan-persoalan perilaku koruptif semacam ini menjadi prasarat utama untuk dihilangkan sebelum kita bicara soal korupsi-korupsi dengan penekatan yang lebih keras, misalnya kerugian negara, suap, dan lain sebagainya. Nah kita punya sejarah panjang dalam birokrasi yang seperti ini dan saya tidak tahu apakah sekarang bibit-bibit semacam ini atau sisa-sisa dari model monopolistik dan kemudian kebijakan yang dibuat untuk keuntungan pihak-pihak tertentu apakah masih ada atau tidak. Yang jelas kalau itu masih ada, maka kita relatif memiliki perangkat hukum yang jauh lebih baik untuk mengatasinya. Bisa didekati tadi dengan cara undang-undang administrasi pemerintahan, ada sanksi-sanksinya, bisa juga didekati dengan undang-undang tipikor, kalau itu sampai menyentuh unsur-unsur korupsi. Nah terakhir, saya sedikit mendiskusikan soal yang lebih sifatnya kontemporer. Dari sini mungkin nanti kita akan bisa mengambil lesson learned atau pelajaran berkaitan dengan konsep-konsep dibalik contoh kasus ini. Contoh kasus staff khusus tentu semua orang mengikuti. Dan saya yakin kita semua tentu punya pendapat masing-masing. Tapi setelah mendengar tadi materi konflik of interest, materi gratifikasi, saya kira tidak cukup sulit bagi kita untuk membuat kesimpulan terhadap contoh kasus itu. Dan sudah banyak dibicarakan. Yang saya ingin bicarakan adalah jangan-jangan persoalan konflik of interest yang kita alami dalam beberapa contoh kasus yang ada, jangan-jangan itu persoalan hilir yang mesti kita tarik ke hulu. Nah kita tarik ke hulu dalam konteks rekrutmen pejabat publik atau pengangkatan pejabat publik. Karena memang tentu setiap simptom ini tidak bisa berdiri sendiri. Konflik kepentingan nanti akan berhubungan dengan gratifikasi, berhubungan dengan perdagangan pengaruh, berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Nah salah satu hal di hulu yang menurut saya penting untuk kita bicarakan juga adalah untuk mengantisipasi COI di belakang adalah pengangkatan pejabat publik atau rekrutmen. Nah ada hal-hal rekrutmen pejabat publik yang menurut saya perlu diperhatikan. Konvensi internasional juga banyak bicara soal rekrutmen pejabat publik. Standar-standar yang harus diperhatikan. Walaupun kalau kita bicara siapa pejabat publik di Indonesia, ini memang banyak sekali regulasinya. Ada yang menyebut pejabat sebagai penyelenggara negara, ada kategorinya, ada yang menyebut sebagai aparatur sipil negara, ada yang menyebutnya sebagai pegawai pemerintah, sebagaimana diatur dalam undang-undang tipikor. Nah, kalau berdasarkan konvensi internasional lebih enak, karena semua dianggap pejabat publik. Lebih enak sebenarnya. Tapi terlepas dari perbedaan konsep-konsep itu, menurut saya penting melihat rekrutmennya. Memang banyak sekali model pejabat publik yang ada di Indonesia. Ada staf khusus, ada tenaga ahli, ada tenaga ahli madia, utama, pratama, kemudian macam-macam istilahnya. Ada satgas dan lain-lain. Jadi model regulasinya juga beragam. Tidak menginduh pada satu regulasi tertentu. Apakah ada regulasi payung penyelenggara negara, juga kadang tidak bisa masuk di situ. Kita punya regulasi payung aparatur sipil negara, kadang tidak bisa masuk di situ. Nah, staf khusus misalnya, itu mau dianggap apa? ASN bukan penyelenggara negara, tidak disebutkan secara definitif atau yang mana. Tetapi, secara esensi, tentu mereka adalah pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan karena mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi, ada di sisi hulu yang menurut saya perlu dikritisi, bagaimana merekrut mereka, apakah rekrutmen mereka sudah memenuhi syarat-syarat rekrutmen pejabat publik yang baik. Misalnya, ketika sebelum mereka menjadi pejabat publik, maka tentu. Misalnya, mereka harus deklarasional aset, mereka harus paham sekali mereka masuk dalam sektor publik, ada berbagai aturan yang mereka harus taati, ada berbagai fatsun, code of ethics yang harus mereka ikuti. Sama sekali berbeda dengan dunia swasta. Nah, kemudian, apakah si perekrut juga memahami dengan sistem ini? Kalau yang merekrut tidak memahami dengan sistem ini juga, ya tentu saja akan terjadi masalah besar. Yang direkrut tidak paham, yang merekrut juga tidak paham. Jadi, ini penting karena di hulu ada persoalan pengangkatan, nah mestinya yang tadi konflik of interest, kalau di hulu sudah ada declaration of activities, misalnya, atau declaration of interest yang dilakukan, maka mestinya sejari awal itu bisa dicegah. Pemahaman-pemahaman soal rangkap jabatan, misalnya. Kalau menjadi pejabat pemerintahan, Anda punya wawonan publik. Kalau Anda berbisnis, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, kalau tangkap jabatan, apakah akan berada pada situasi yang sulit? Nah, tentu hal-hal semacam ini saat rekrutmen itu harus selesai terlebih dahulu. Nah, saya kira itu persoalannya, bagian dari persoalan, karena kemudian di hilir kita menemukan ternyata declaration of asset-nya bermasalah, declaration of interest-nya bermasalah, aktiviti-nya kita nggak tahu, dan seterusnya. Terakhir, soal sanksi tentunya. Sanksi-sanksi yang perlu diterapkan. Karena apa? Karena kita harus membangun culture. Kita tidak bisa hanya membangun struktur, tidak bisa hanya membangun regulasi, kita harus membangun tradisi di pemerintahan. Tradisi di pemerintahan ada banyak contoh. Di beberapa negara, misalnya ketika mereka terlibat dengan konflik of interest, ya mereka mengundurkan diri. Atau mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan itu, dan itu dijalankan secara konsisten. Artinya tidak perlu intervensi hukum hardware, tidak perlu intervensi pidana, atau tidak perlu disangsi untuk membuat orang taat. Ada banyak contoh soal itu. Nah, kemudian juga sanksi tradisi, sanksi ini saya kira belum terlalu baik dicontohkan. Kita sudah punya regulasinya, tapi belum terlalu baik. Masih ada yang sangat disayangkan, masih ada yang membela, misalnya. Sehingga si pelaku konflik of interest yang awalnya mau mundur menjadi ragu. Ternyata nggak salah. Dia pun menjadi ragu-ragu mengambil keputusan. Karena perilaku semacam ini menurut saya memang harus dicontohkan oleh mereka-mereka yang ada di lingkaran kekuasaan tentunya, karena bagaimanapun korupsi itu berhubungan dengan, sangat dekat hubungannya dengan kekuasaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pengantar diskusi dari saya, supaya ada berbagai kesempatan untuk menerima berbagai pertanyaan dan berdialog dengan para peserta semua. Baik, terima kasih. Udah, Oce, sudah menyampaikan materi sedikit. Memang kalau saya perhatikan, saya dulu gabung KPK itu 2007. Itu, apa namanya, antara kondisi, situasi, apa namanya ya, kemistri 2007 dibandingkan dengan sekarang ini jauh berbeda. Dulu itu orang kok kayaknya takut banget, apa namanya, nggak lapor aja tuh kok, nggak lapor harta itu kayaknya kok malu gitu. Ya, ya, gratifikasi ya. Nah, gratifikasi LHKPN juga begitu. Nah, tapi sekarang ini kok nggak lapor harta aja, nggak lapor LHKPN tuh kayak cuek-cuekan aja gitu loh. Memang ada, itu nggak mendadak seperti itu, itu gradasi. Ada yang tes ombak dulu, segala macam, gini-gini, gini, apa namanya, sampai kondisinya sampai dengan sekarang. Nah, kalau mereka para, kalau saya boleh bilang ya, kalau mereka aja berkolaborasi untuk tes ombak, ngetes, gini-gini, gini, sampai dengan kondisi seperti ini, sepertinya juga kita harus tetap semakin memperarat kolaborasi kita. Saya mau coba masuk ke sesi tanya-jawab. Ini sudah pas banget waktunya, tadi udah saya menyampaikan materi. Kita masih ada 30 menit. Tanya-jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dicatat oleh host. Yang pertama, mungkin bisa langsung di-unmute para narasumber, ya, jadi bisa langsung di-jawab. Nah, ini yang pertama, beberapa waktu lalu ada menghimbau teman-teman untuk tidak memberi gratifikasi legal kepada PNS. Dan mereka akhirnya sepakat, apakah ini juga wajib dilaporkan kepada KPK. Nah, monggo, saya persilahkan Pak Sugi atau Mas Dion untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gratifikasi yang sudah di-share oleh host. Silahkan aja. Jadi, saya nggak perlu bacakan lagi ulang. Silahkan, Pak Sugi. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Mas Bahur Raziki, SMA Negeri 2 Kerasaannya. Seberapa waktu lalu, saya berhasil menghimbau teman-teman untuk tidak memberi gratifikasi. Dan mereka akhirnya sepakat apa ini juga wajib dilaporkan. Jadi, kami mengapresiasi kepada Pak Mas Sobur, Pak Mas Sobur Raziki. Ini berarti Bapak sudah melakukan ataupun sudah menyampaikan imbuan tentang gratifikasi tadi. Sebenarnya tidak memberi kepada pejabat negara ataupun negara-negara terkait dengan tugas dan kemenangannya. Nah, apa yang dilaporkan? Jadi, kewajiban melaporkan adalah terletak pada si pejabat negara ataupun pejabat negara yang menerima. Menerima gratifikasi tersebut atau menolak yang tersebut. Sehingga kalau Bapak melakukan imbuan atau tidak menerima, ini bisa dilaporkan tetapi sebagai bagian dari apresiasi saja. Tapi yang dimaksudkan pelaporan gratifikasi adalah bagi penerima. Pegarai negeri, ataupun calon banding guru, ataupun kepala sekolah, atau pejabat lain yang menerima pemberian dari keluarga SMA Negeri 2, misalnya, itu dia yang melaporkan kepada KPK ataupun kepada UPG. Mungkin seperti itu Pak Mas Dian, bisa nambahkan? Ya, untuk kalian seperti ini memang sudah baik Pak, sudah menghimbau untuk tidak menerima gratifikasi ilegal. Nah, di tiap instansi itu biasanya ada unit pengendalian gratifikasi juga. Ini artinya kan sudah dilakukan penolakan gitu ya, penolak gratifikasi. Ini penting juga bisa dilaporkan ke UPG instansi, karena dalam hal di kemudian hari, ternyata misalnya pemberian gratifikasi tersebut dilakukan oleh kurir gitu ya, kurir tersebut tidak mengembalikan lagi pemberian, kemudian tercatat sudah diberikan kepada Bapak X dari instansi X. Nah, ini pentingnya juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada UPG instansi, agar di kemudian hari dapat ada bukti gitu bahwa memang sudah dijadikan penolakan gitu Pak. Lanjut, yang pertanyaan berikutnya Mas, langsung dijawab aja singkat-singkat. Iya. Dalam pemilihan struktur, yang mana ini? Saya mungkin untuk yang terkait pembalikan beban pembuktian ya, tadi ada pertanyaannya. Oh ya, itu. Di gratifikasi, apakah sudah efektif? Nah, ini termasuk blessing ini juga, ada berkah juga, ada pasal gratifikasi dengan asas pembuktian terbaliknya. Jadi banyak juga kasus-kasus di KPK, ketika terjadi OTT takap tangan, swap-nya mungkin ratusan juta, tapi ketika diterapkan pasal gratifikasi, dia harus membuktikan bahwa penerimaan yang dia terima itu tidak berasal dari gratifikasi yang dianggap swap. Nah, ini bisa kemudian akhirnya mengganti terkait gratifikasi yang dianggap swap-nya lebih besar lagi gitu. Bahkan ratusan miliar gitu, misalnya kasus Bupati Kota Ikatan Negara, Bupati Subang gitu. Ini tuh. Ada lagi yang terkait gratifikasi? Ini, membedakan perbuatan pidana swap dan perbuatan pidana gratifikasi. Oh ya. Tadi begini, kalau pidana swap adalah antara pemberi dengan penerima, antara si pekaya negeri dengan masyarakat ataupun pengusaha, itu ada deal ada hasilannya meeting of mind. Jadi, ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diminta. Ada kesepakatan ya. Contohnya, misalkan sebagai auditor, saya sebagai auditor, kemudian saya sedang memeriksa suatu instansi gitu kan. Yang saya memeriksa itu minta agar temannya dihilangkan. Saya minta gitu ya. Atau masalah yang saya temukan itu dihilangkan. Atau opini-nya yang mestinya WDP jadi WTP misalnya begitu. Terus kemudian dia memberikan sesuatu, berarti namanya swap. Clear ya? Halo? Iya. Nah, setelahnya, kalau saya audit satu kementerian lembaga, memang dalam kondisi tertentu, memang dia adalah WTP, wajar tanpa pengecalian. Terus kemudian saya sampaikan pembicaraan, dan kemudian selesai deal, jadi tidak ada yang dilanggar. Terus kementerian tersebut memberikan sesuatu kepada saya sebagai auditor, itu namanya gratifikasi. jadi saya tidak minta tapi dikasih. Saya tidak memberikan dia kemudahan untuk WTP, dan sebaliknya dia tidak minta WTP, tapi saya dikasih itu namanya gratifikasi. Jadi seperti itu gambarannya. Mungkin tambahan sedikit, untuk pembedanya, kalau swap itu bisa bentuknya hadiah atau janji, kalau di gratifikasi ini objek penerimannya harus jelas. Jadi kalau janji itu biasanya masuknya ke tindak pidana swap. Ada lagi trading of influence. Itu kayak coi ya. Ini, tadi ada yang menarik, Pak Sugi, sejujurnya sebentar, tadi ada yang menarik, itu yang menanyakan tentang, kalau misalnya dia belum menjawab, dia sudah terpilih nih, kepala daerah sudah terpilih. Kepala daerah sudah terpilih, dia belum dilantik. Itu ada Pak Kardiansah, Afkar yang menanyakan tadi, dia belum dilantik. Tapi dia sudah menerima gratifikasi, dia sudah, ya, gratifikasi dan tindak pidana lainnya lah. Nah, ini, ini kira-kira gimana nih? Gimana nih? Ini masuk ranah gratifikasi. Katanya dia buat memberi itu, tadi hampir tadi, hampir sama yang dititakan oleh Pak Mas Wahyu tadi ya, ketika Kapolri Yugeng tadi mau dilantik, ataupun menempat di rumah dinas, kemudian ternyata di rumah dinas itu sudah penuh barang-barang mewah. Itu seperti itu, itu kan gratifikasi. Itu hampir-hampir seperti itu. Betul. Jadi, mungkin tambahannya, pemberian itu kan ketika diterima, apakah kemudian putus ketika dia sudah dilantik? Pemberian terus terjadi, kan? Gratifikasi tetap diterima ketika dia sudah dilantik. Ketika pemberian itu bisa dibuktikan berasal dari gratifikasi yang dianggap suap, dia tetap terima itu ketika dia sudah dilantik dalam jabatannya, tentu bisa dikenakan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Kalau sudah dilantik. Kalau belum? Ya. Karena ketika dia menerima, ketika dia dilantik kan dia tidak mengembalikan. Otomatis. Menerimaan tetap terjadi. Dia menerima saat itu. Sudah, Oce Madril, sudah tanggapan lain nggak tentang ini? Kalau saya mau kasih point of view beda. Lanjut ya. Tapi nggak apa-apa, saya mau kasih point of view beda. Karena gini, dinamika di lembaga penegak hukum adalah bahwa lembaga penegak hukum itu biasanya tergantung penyidiknya, keberanian penyidik. Ini penyidiknya dia berani nggak? Secara teori kita sepakat tadi ya. Secara teori kita sepakat bahwa itu bisa. Tadi Mas Dion berargumen, kalau dia tetap dilantik, dia melaporkan itu nggak kan gitu. Kalau dia dilantik, dia melaporkan itu nggak. Tapi kadang memang yang dalam hal penegakan hukum yang paling utama adalah keyakinan hakim. Ketika penyidik merasa bahwa saya bisa meyakinkan hakim, si bupati belum dilantik. Tapi kalau penyidik merasa bahwa saya bisa meyakinkan hakim, dia pasti akan mengangkat kasus itu. Tapi kalau dia merasa bahwa aduh saya nggak bisa meyakinkan hakim, kayaknya susah nih, gini-gini, saya juga ragu-ragu. Dan kebetulan penyidiknya juga, penyidik-penyidik yang belum berpengalaman, pasti didiemin. menurut hemat saya seperti itu. Karena itu semua banyak tergantung kepada penyidik, kepada atasannya pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi kita sepakat bahwa itu, apa namanya, itu sebenarnya kita lihat ketika dia dilantik, dia melaporkan itu nggak sebagai gratifikasi. Kalau dia tidak melaporkan, berarti bisa dibilang itu tindak pidana. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya mau coba menjawab pertanyaan, memlemparkan pertanyaan terkait konflik of interest. Mas Wahyu, semoga masih monitor. Bagaimana pemastikan permenpan tentang konflik kepentingan terimplementasi secara tepat di lapangan? Ya, paling yang tadi ya, saya coba memang perspektif, ini memang perspektif hukum, debat hukumnya pasti juga akan cukup panjang soal tadi ya penerimaan gratifikasi. Pastinya akan berdebat soal ini ya, soal apakah si penerima sudah dalam kategori penyelenggara, peninggara negara atau belum. Atau apakah sudah bisa dipersamakan dengan pegawai pemerintah. Tentu akan debatnya disini. Kemudian debat kedua, paling soal bisa juga didekati dengan regulasi pilkada misalnya ya. Kalau itu ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Saya kira persoalan hukumnya akan berada di seputar itu. Ini kayaknya Mas Wahyu sudah. Oke, sorry Mas. Tadi termute, lagi asing ngomong, nggak sadar termute. Jadi kembali. Makanya saya jadi moderator. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi menusuk ke jantung persoalan dari konflik kepentingan sekarang. Bahwa memang persoalan besar kita adalah implementasinya. Regulasi dengan segala kekurangan saya pikir sudah cukup lah untuk mengantar kita bergerak maju. Nah, hanya saja implementasinya memang jauh panggang dari api istilahnya. Jadi kalau kita mau bergerak menjawab itu ya implementasinya harus seperti apa? ada dua hal yang bisa kita lakukan. Mas Oce tadi sudah menyampaikan sebenarnya bahwa kita butuh tradisi. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga mesti membangun infrastruktur. Infrastrukturnya di mana? Di organisasi tempat masing-masing pegawai atau yang melakukan pelenggaran itu dilakukan. Jadi selama ini infrastrukturnya memang kalau kita bisa bilang belum terbangun. Jadi internalisasi tidak ada, pemahaman tidak ada, dan sebagian besar pejabat menurut saya, menurut saya, itu sebenarnya paham mengenai conflict of interest atau paling tidak merasa itu adalah conflict of interest. Tetapi mereka pura-pura tidak paham. mungkin juga ada bagian yang tidak paham. Tetapi itu bisa jadi persoalan lain nanti yang terkait dengan infrastruktur. Jadi bagaimana kita mau, tadi pertanyaannya adalah meningkatkan implementasi di apa istilahnya, di masing-masing instansi permentan tadi. Dalam skema indirect finance, salah satu infrastruktur yang dibangun, Bapak Ibu, kebetulan pada saat kita melakukan kajian itu, kita melihat best practice yang di mana conflict of interest ini berjalan. Dan di salah satu perusahaan di mana kebetulan tidak ada yang publik, Bapak Ibu, karena kita belum melihat yang publik yang berhasil atau yang bagus, yang kita lihat ada di swasta. Nah, kebetulan dalam perusahaan yang berhasil, itu pengawasan atau identifikasi konflik of kepentingan itu dilakukan secara aktif. Jadi pada saat audit, mereka juga melakukan audit terkait kemungkinan adanya risiko konflik of kepentingan. Sehingga itu bisa terdeteksi. Setelah itu, setelah terdeteksi, selain deteksi secara intensional seperti itu, mereka juga melakukan deteksi melalui whistleblower atau melalui mekanisme pada saat masuk, seperti yang disampaikan Bung Oce tadi, pada saat naik jabatan, dan lain, sehingga identifikasinya jadi lebih mudah, penegakannya pun lebih mudah. Sehingga yang tadinya berada di ruang tertutup atau terselubung, itu menjadi lebih bisa atau mempunyai probabilitas ditemukan. Apalagi ditambah dengan apa yang Bung Oce tadi ceritakan, bahwa ada tradisi, begitu ada budaya dalam organisasi Bapak-Ibu sekalian, maka semua berperan menjadi penjaga dan saling mengingatkan. Dan itu akan sangat dasyat sekali. Makanya, saya berdiskusi dengan teman-teman, kalau kita bicara mengenai konflik kepentingan, ini konsepnya kelihatannya sederhana. Tetapi kalau kita bicara implementasinya, ini hanya bisa dilakukan di organisasi-organisasi yang value-nya kuat, yang punya tradisi terhadap integritas. Karena kalau tidak, maka dia kurang bisa terimplementasikan dengan baik. Jadi itu kira-kira menjawab pertanyaan dari Saudara Adrian Shah. Mungkin Mas Timo mau menjawab atau Mas Gantar mau menambahkan? Silahkan. Memang, kalau kita lihat bagaimana implementasi dari Permen Panerbe ini, memang, kalau kita bisa katakan di lembaga publik, hampir nihil. yang dia mengimplementasikannya sampai ke tahapan-tahapan. Seperti misalnya identifikasi, atau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu, ada model checklist, ketika seseorang baru masuk atau mengunaik jabatan. Karena, itu juga tidak bisa disalahkan, kita juga tidak bisa menyalahkan lembaga publiknya, karena Permen Panerbe sendiri memang saat dibangun dulu, juga dalam sejarahnya itu masih kebingungan. Apa sih itu coy? Bagaimana cara pengelolanya? Bagaimana penanganannya? Sehingga, di dalam Permen Panerbe, itu hanya ada mengenai definisi coy itu apa, konflik of interest itu apa, sumber konflik of interest itu apa. Tapi, tidak ada misalnya organisasi harus seperti apa, individu di, individu-individunya harus seperti apa, itu tidak ada langkah-langkah yang cukup detail. Jadi, di satu sisi, memang yang perlu diperbaiki juga, tidak hanya di Permen Panerbe-nya, tapi juga bagaimana turunan dari Permen Panerbe ini di setiap instansi-instansi publik. Nah, ini yang kami di KPK, di Direkturat Litbang yang sedang mencoba membangun itu dalam panduan yang sedang kami susun. Mungkin, Mas Ganter, ada yang ditambahkan, Mas Rayu? Jadi, menarik bahwa kesimpulan yang kami lakukan, itu berdasarkan juga dari data yang kami punya, bahwa kami melakukan survei yang namanya survei penilaian integritas, di survei penilaian integritas itu pada tahun 2019 sini, kami melibatkan sekitar 127 instansi publik, sebelumnya mungkin ada 27 dan 35 di tahun-tahun sebelumnya, 36 kalau tidak salah. Nah, yang menarik bahwa yang namanya pelanggaran konflik kepentingan itu terjadi di semua organisasi peserta. Jadi, kita bilang yang namanya kerentanan, konflik kepentingan itu semua organisasi rentan. Dan kalau kita bandingkan antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah daerah punya masalah utama di sana, terkait dengan konflik kepentingan. Jadi, itu adalah informasi segedar informasi yang kami bisa tambahkan. Mungkin mas, lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya mas ya? Ya, pertanyaan berikutnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari itu. Cuma, secara spesifik dalam hal pilkada, oh, sorry-sorry maaf. Rangkap jabatan. tanggal ini. Ya, rangkap jabatan yang rangkap jabatan monggo mas. Oke, yang rangkap jabatan ini clear sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum saya menjawab lebih jauh, mungkin perlu kita tarik garis antara konsep konflik kepentingan yang saya jelaskan sebagai situasi dengan pelanggaran konflik of interest atau pengelanggaran konflik kepentingan. Pada saat konflik kepentingan atau situasi tadi, Bapak Ibu belum terjadi pelanggarannya. Artinya dia berada pada situasi di mana dia mau atau baru mau mengambil keputusan. Tetapi ketika terjadi pelanggaran konflik kepentingan, ketika terjadi pelanggarannya. Jadi seringkali orang menyebutkan konflik kepentingan yang dimaksud adalah pelanggaran konflik kepentingan. Jadi di sini ketika seorang rangkap jabatan yang saya sampaikan tadi bahwa rangkap jabatan adalah salah satu sumber yang bisa mengakibatkan situasi coy. Kalau rangkap jabatan dia masuk pada situasi coy? Ya, jawabannya. Apakah dia sudah melanggar atau tidak? Nah, harus kita lihat. Apakah tindakan atau penilaian itu sudah dilakukan atau kebijakan sudah dilakukan pada saat itu. Pada saat dia belum sudah melakukan maka terjadi pelanggaran. Kalau seandainya terjadi coy dan keputusan sudah dilakukan. Sehingga dalam kasus ini sudah clear sebenarnya rangkap jabatan apakah masuk dalam coy? Ya, situasi coy. Tapi apakah pelanggarannya sudah terjadi? Itu harus kita lihat. Apakah dia sudah masuk aktual coy dalam misalnya dia akan membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan parpolnya atau terkait dengan apa istilahnya hubungan afiliasinya dan lain-lain. Nah, begitu sudah diambil dan berdampak diduga berdampak pada apa istilahnya parpolnya dan lain-lain. Nah, itu pelanggaran itu sudah terjadi di sana. Jadi, pertanyaan berikutnya di sini ada dua implikasi. Penanganannya bagaimana? Apakah dilarang rangkap jabatan atau seperti apa? Nah, welcome to the reward artinya begini. Tidak semua rangkap jabatan itu merupakan pelanggaran ternyata. Ternyata ada di posisi-posisi tertentu begitu masuk waduh ini otomatis jabatan ini harus memerangkap jabatan di perusahaan tertentu misalnya. Nah, itu Anda itu bukan pilihan Anda kadang-kadang tapi sekali lagi bagaimana penanganannya itu bisa diminimalisir tadi dengan apa yang praktek-praktek yang Bungu OCS sampaikan tadi bahwa ini butuh tradisi karena sekali lagi aturan normatif yang mempidanakan atau istilahnya apa kecuali di beberapa undang-undang untuk beberapa jabatan tertentu yang clear melarang rangkap jabatan maka itu clear tetapi untuk perusahaan-perusahaan swasta perusahaan-perusahaan lain yang belum ada aturan terkait itu nah maka prakteknya harus diatur di dalam organisasinya apakah boleh apa tidak kadang-kadang bisa saja mereka mengatur boleh tetapi dengan catatan dengan tetap mengatur pada intinya ketika terjadi konflik kepentingan yang harus dilakukan semua adalah melaporkan kejadiannya mengenai mitigasinya apakah nanti dilarang atau tidak dilarang apakah boleh atau tidak boleh selain yang dilarang oleh perundang-rundangan maka itu akan bergantung pada peraturan yang ada di organisasinya masing-masing mungkin itu saya jawab secara pintas mungkin mas Timo atau mas Gantar menambahkan langsung aja ke pertanyaan terakhir dua menit menjawab mas mas Mahyu yang dari Edita Andalas terkait dengan konflik kepentingan sangat sulit memisahkan lingkar kekuasaan bagaimana bentuk pengawasan masyarakat dan pelaporan ini harus lebih aktif ditingkatkan sebagai bentuk antisipasi di awal rekrutmen siapa yang memilih siapa yang berhak melakukan rekrutmen betul sekali seperti contoh stafsus cikal bakal juga banyak disebabkan faktor gemuknya birokrasi harus dipangkas demi efisien bagaimana juga cara KPK menjangkau lebih jauh karena keterbatan kelompok yang tidak jelas apakah termasuk ASN pejabat dan jadi ini pendapat dan masukan sebenarnya saya tidak spesifik menjawab untuk saudara Edita jadi bagaimana KPK menjawab KPK saya bilang memiliki keterbatasan Bapak Ibu sekalian KPK dalam upaya pencegahan korupsi tidak bisa bergerak sendiri tapi butuh Bapak Ibu sekalian butuh Bukat UGM butuh teman-teman LSM di tempat lain butuh partisipasi aktif dari saudara-saudari sekalian jadi kalau Bapak Ibu saudara bisa membantu KPK memberikan pengawasan disana melaporkan dan jangan lupa KPK bukan tidak sendiri ada teman-teman ombudsman ada teman-teman KSN disana yang juga bisa menerima laporan misalnya kalau ada dugaan konflik kepentingan jadi itu yang saya jawab terkait dengan KPK kalau yang di atas di kepada masukan betul penguatan di rekrutmen penguatan di identifikasinya penguatan di jadi bukan hanya penguatan di organisasinya tetapi juga penguatan di organisasi-organisasi sekitarnya atau pengawasnya misalnya atau yang terkait lainnya mungkin itu mas ini yang mas Tommy masih termiut mungkin bisa ya silahkan Tommy baik terima kasih mas Wahyu saya pikir semua sudah terjawab Pak Sugi ada yang ingin disampaikan lagi cukup sudah cukup sudah cukup sudah cukup sudah cukup sudah OC Madril masih ada yang mau disampaikan kalau boleh saya highlight tentang konflik kepentingan ini itu adalah suatu kondisi kalau saya lihat memang konflik kepentingan ini lebih apa bagaimana kita mengatasinya itu lebih kepada keinginan baik kita good will kita contohnya nih contohnya di perbankan itu sesama karyawan itu gak boleh menikah karena memang untuk menghindari adanya konflik kepentingan di dalam pekerjaan salah satu harus keluar nah begitu juga dan setahu saya di sektor swasta itu sudah lebih baik menangani konflik kepentingan karena mereka memang mempresentasikan kepentingan yang pemilik modal pemilik modal gak mau manajemennya berantakan akhirnya tata kelolanya harus baik nah ini seharusnya seharusnya birokrasi juga berpikirnya seperti itu harus lebih detil tadi Mas Timo mengatakan permenpan sudah ada tapi turunannya di masing-masing lembaga di PEMDA di instansi di kementerian mungkin itu yang perlu diatur juklak juklak di masing-masing instansinya itu yang perlu diseragamkan nah untuk itulah Direktual Atlet Bank sedang membuat menyusun panduan yang harapannya nanti bisa digunakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam menjabarkan konflik kepentingan mungkin karena waktu kita sudah habis sudah lewat 10 menit juga kita akhiri sampai di sini sesi kelas online kali ini jangan lupa peserta untuk mendapatkan sertifikat diharapkan untuk absen di Google Form itu linknya sudah di-share di situ saya mau mengucapkan terima kasih kepada Narasumber kepada Pak Sugiharto kepada Mas Dion kepada UDA OC Madril dan teman-teman Pukat UGM yang sudah memfasilitasi kegiatan ini semoga di lain kesempatan kita lebih bisa berkolaborasi lagi juga kepada Mas Wahyu dan teman-teman di tim di tim Litbang ada Mas Timo dan timnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi KPK tidak bisa sendirian dalam hal pencegahan jadi bahwa mencegah korupsi itu adalah tanggung jawab kita bersama dalam hal penindakan mungkin KPK masih bisa membeban tanggung jawab melakukan penindakan bersama kepolisian dan kejaksaan tapi dalam hal pencegahan pencegahan itu adalah tanggung jawab setiap elemen bangsa kitalah yang harus aktif aktif melakukan pencegahan KPK sebagai stimulus kita akan menyiapkan program-program kita akan menyiapkan mengkondisikan aturan dan sebagainya tapi sebagai pemilik bangsa ini yaitu kita masyarakat kitalah yang harus berserta aktif untuk melakukan pencegahan korupsi demikian Bapak Ibu terima kasih telah menghadiri kelas online ini wabila tihi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!